Pokoknya pesanku tetap hati-hati Terus wain antri ini Ini nyolong ini Jadwal nyolong ini Tetap Jaga kesehatan Tetap ikuti aturan pemerintah Jangan lupa Berdoa Mohon keselamatan kepada Allah SWT Jaga kerukunan Tadi banyak hadis Menerangkan diantara sebab wabah Balak, penyakit, macam-macam itu ya gara-gara Masyarakatnya juga gelam rukun Belum kok yakin Andaikan masyarakat Indonesia ini Rukun-rukun Bencana apapun akan diangkat oleh Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Wa kafah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ala alihi wa ashabihi ahli syuduqi wal wafah amma ba'd Sadadal masyayikh, ulama anal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibunyai, para sesepuh Tokoh-tokoh masyarakat, tamir masjid Rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser, adik-adik santri dari grup solawat Bapak, ibu, khadirin khadirat, mustami'in, mustami'at Semuanya yang saya hormati rahimakumullah Dengan ikhlas mengikuti majelis zikir, majelis salawat, majelis doa, dan majelis ilmu Malam ini mudah-mudahan Islam kita semakin mantap Mudah-mudahan iman kita semakin kuat Mudah-mudahan taqwa kita semakin sempurna Mudah-mudahan akhlak kita semakin mulia Mudah-mudahan seluruh kehidupan kita semakin barokah Hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah Anak-anak yang solih-solihah adalah anak-anak yang barokah Daerah yang paling baik adalah daerah yang barokah Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang barokah Jabatan yang paling baik adalah jabatan yang barokah Rezeki yang paling nikmat dan membahagiakan adalah rezeki yang barokah Duit yang membawa tentrem nikmat, membahagiakan adalah duit yang barokah Allahumma salli ala muhammad Barokah itu ziyadatul khair ba'dal khair Selalu dan selalu bertambah nilai kebaikannya Terus dan terus bertambah baik Itu barokah Kita diajari doa langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu diabadikan dalam Al-Quran Rabbi anzilni muzalam mubaraka'u wa anta khairul muzilin Ya Allah Tuhanku Tempatkanlah aku Kapanpun, dimanapun Pada posisi yang selalu engkau barokai Dan para jamaah sekalian Barokah itu gak harus banyak Jangan salah Barokah itu salah satu tandanya Barokah adalah Menimbulkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan Barokah itu salah satu tandanya Dadaik no tentram Gak kuduak keh Uwak keh Lek ga iso nadaik no tentram Namanya gak barokah Masya didik Tapi sondadaik no tentram Iku arane Barokah Duit-duuit Uwak ke Seket juta Lek ga barokah Iku yuk ga iso nadaik no tentram Keluargane Tambah congkrah Ribut Duit-duuit Seket juta Tapi ga barokah Keluargane Gak iso tentram Anak laki-lakinya Kena narkoba Anak perempuannya Hamil Di luar nikah Imbas pemilu Perkawinan hamil dahulu Tengke Biri Meteng dike Rabi kari Anak laki-lakinya Kena narkoba Anak perempuannya Hamil Di luar nikah Suami Ngetengi rondo Istri Perempuan yang mereknya C Cerewet Ceriwis Centil Ceninilan Celalaan Celelean Celandaan Cerongoan Celuta Cerewet Mangan Wakeh Doyanturu Adelekturu Yang ngorok Ngileran Nyelatuan Sisa Gak ada gunanya Punya duit 50 juta Kalau kehidupan keluarganya Gak tentrem Ayo Pak Samen Pelendi Duit Duit Seket juta Tapi keluarga Gak tentrem Ambil Duit Duit Cuma 500 juta Tapi keluarga Tentrem Ayo Pelendi Pokoknya Tandanya Barokah Itu Tidak Tentrem Daerah Barokah Daerah Api Itu Ukurannya Bukan Dari Taraf Ekonomi Warga Masyarakatnya Yang tinggi-tinggi Masyarakatnya Suge-suge KKB Terus Pembangunannya Maju Infrastrukturnya Bagus Fasilitasnya Lengkap Gedung-gedungnya Menjulang Tinggi Megah Mewah Indah Bukan itu Ukuran daerah Disebut Barokah Bukan itu Ukuran daerah Yang baik Tapi daerah Yang baik Itu ukurannya Dilihat dari Warga Masyarakatnya Api Daerah Iku Tergantung Uwang-uwang Seng Manggun Nang daerah Kono Api Ede Soyo Api Api Deso Iku Gak Tidak 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 Dalani Corcoran KB Masyarakatnya Soge-soge Ekonominya Meningkat Fasilitasnya Lengkap Infrastrukturnya Bagus Tidak Masyarakat Penduduk Dari Copet Maleng Korak Bajingan Iku Deso Tapi Masyarakatnya Ekonomi Sederhana Pembangunan Sederhana Fasilitas Sederhana Tapi Masyarakatnya Guyup Rukun Tenterm Ahli Ibadah Sergap Ngaji Kaya Uwang Deso Kini Bendol Ndase Yuk Niki Sing Diarani Deso Barokah Sing Diarani Deso Api Omah Yang Uno Api Omah Yang Kukurannya Gak Tengok Biaya Pembuatannya Milyaran Rupiah Nek Perlu Triliunan Bahan Bangunannya Serba Lux Eksklusif Interiornya Itu Serba Kristal Terus Impor Dari Luar Negeri Ya Mesti Masuk Impor Tukok Karang Binangun Marmer Tukok Italia Gaya Eropa Model Model Sepanyol Dudu Iku Ukuran Api Eomah Dudu Iku Api Eomah Iku Tergantung Uang Sing Manggon Untuk Untuk Menjurni Eomah Uno Masih Omai Sederhana Sederhana Yuk Yuk Gede Modelnya Biasa Biasa Tapi Isini Keluarga Singten Terbahagia Rukun Alibadah Serga Pengajik Iku Pemang Api Oma Baraka Omai Gedong Magrong Magrong Lampunya Nyentrong Kendara Kinclong Kinclong Bojani Ayu Moblong Moblong Sampai Udele Bodong Mas Mas Anip Pateng Krombio Tapi Isini Keluarga Sing Congkrah Suami Istri Cek Cok Terus Ribut Gegeran Janji Ketemu Sak Bojani Sing Wadok Nyaprut Sing Lanang Merengut Musim Pangan Sing Wadok Langsung Ngomong Berges Lewat Sing Lanang Mongkal Ketek Cangkem Jotos Nyonyor Anak Krombio Bapak Bedas Ibu Ketek Berarti Lekon Aku Lek Munyuk Aku Dudu Oma Tapi Kebon Binah Hatang Isini Bedas Ketek Ambil Munyuk Ya Podok Karuk Lambi Barang Bapak Ibu Ngapun Dan Saya mohon maaf ya Meskipun Disediakan Meja Disediakan Kursi Saya Pilih Berdiri Pertimbangan Saya Dua Pertama Karena Di Panggung Juga Banyak Para Sesepuh Para Kiai Kalau Saya Medingkering Di Kursi Ini Saya Kurang Etika Saya Nggak Ada Adapnya Pertimbangan Kedua Saya Perhatikan Yang Hadir Lebih Banyak Ibu Ibu Mbak Mbak Dan Kaum Perempuan Dan Hasil Riset Survei Serta Penelitian Membuktikan Bahwa Laki-laki Yang Tahan Berdiri Lebih Disukai Oleh Perempuan Terima Laki-laki Laki-laki Seneng Laki-laki Kauat Ngadek Nanti Bang Nggak Ngadek Dilo Kelimpro Ini Laki-laki Laki-laki Itu berarti Kan tulang-tulangnya Sudah Nggak Beres Ini Ini Deguy Bagian APA Kelambi Itu Nggak Bahan Yang Sutra Kualitas Terbaik Harganya Termahal Terus Modelnya Kekinian Modis Trendy Funky Apa Maneh Nggak Bukan Itu Tapi APA Kelambi Itu Tergantung Artinya Uang Seng Nganggu Uang Seng Gae Masyok Kelambi Bahannya Sutra Terbaik Kualitasnya Harganya Mahal Nang Bandrolek 15 Miliar Kelambi Apa Ya Masisan Seng Gae Contoh Lau Warang Regane Model Wapi Tapi Yang Ada Di Dalam Nya Alias Nggak Bahasa Inggris The The Lunde Murah Kelambi Elek Kelambi Kudadine Tapi Walaupun Baju Itu Kainnya Harga Paling Murah Kain Titron Kain Kain Tidak Tidak Wocor Jaitan Warang Arang Tapi Seng Gae Merakus Salihah Tergep Ngaji Adik Ibadah Sabar Islas Neriman Berakhlakul Karimah Larang Rupanya Rupanya Oh iya pilihan cerda pertama yuk berdua-dua menyebabkan juga menentang aliyah wa ala walidah ini berarti kan syukur nikmat cuman diatur nikmatmu gak gelem kan beruang wa an a'mal sholihantar dho are ngoniku levelnya kan wakoni amal sholeh itu semata-mata ngelek ridhani gusti menang Allah yo krono bopo krono sopo sopo kalau beramal sholih klami gak penting apa manelis tadi buju malah enggak klamben wong klamben ya kudutih tetele ya bangunan rupa jadi cerewet nyumbang piro kata ngatur wong ceramah rumah juga begitu barokai oma api oma iku tergantung penghuni rumah itu sebagus apapun bangunan rumah itu semegah dan semewah apapun bentuk rumah itu kandang 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 bentuk rumah itu semegah dan semewah apapun bangunan rumah itu kalau yang di dalam isinya orang sakit namanya ya rumah sakit apalagi yang ada di dalam orang sakit jiwa namanya rumah sakit kandang 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 ibu sebaliknya walaupun rumah itu kecil lah ukurannya kalau di istilah perumahan itu ada rss rumah sangat sederhana itu malah seorangnya RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS rumah sangat sederhana sekali sampai-sampai sulit sendenan sampai-sampai sulit selonjor sampai-sampai sulit sendeklu sampai-sampai sulit silo sampai-sampai sulit sayang-sayangan sampai-sampai sulit senggama oh my, cili, tolong sekali tapi di sini keluarga yang top suami sholih istri sholihah anak-anak zurriya tentu yibah sergeb ngaji ahli ibadah itu namanya rumah tangga walaupun rumahnya enggak ada tangganya makanya larang pengen murah ya kopi adukur ini kok menceramah dewe meskipun ngundang aku kopi adukur kok menceramah dewe murah ya satu sewu ya baudalai unu kok jatik sambat salahin ngundang aku larang ngayo panten rupa enggak warga kok ngineki ambik ngonik kayu sejeng eh gano foto kuliahnya masang foto kosen tempat mangap panitia ku sentimen Nah, emang gak nih? Iya Majelis-majelis semacam ini Adalah merupakan satu Proses Hakikatnya semua ibadah itu proses Buat kita Agar kita menjadi orang-orang yang barokah Di seluruh aspek kehidupan Allahumma silih ala muhammad Kudu diproses Karena gak ada kebaikan tanpa proses Semuanya pasti melalui proses Orang gak akan bisa sukses kalau gak mau berproses Hidup ini selalu berproses Berproses Dan harus bisa Makin lama, makin bermakna Makin tua, makin mulia Makin hari, makin berarti Tambah suai, tambah say Tambah hak ibadah Tambah hak seduluran Tambah hak ganjaran Alah itu malah sibuk ngemii Yon ngemii, yon ngemii Semua ibadah yang diperintahkan Allah Itu sejatinya adalah Proses agar kita menjadi baik Artinya Sebelum dan sesudahnya Harus lebih baik Sesudahnya Kayak ini Sama enggak gurungnya pengajian Karung kok sakmarinnya pengajian Kudu Marini haji Karena haji itu adalah Proses Tak gurungnya haji Medit Mari haji kudu Tambah Medit Contoh yang sering saya sampaikan Kayak romadon Romadon itu kan proses Tak gurungnya romadon itu uler Masuk romadon Ngentung Nah metu Kudu dati kupu Belajaman metu kok malah dati garangan Tak gurungnya romadon itu gabah Melebur romadon itu diproses Digiling Diselep Metu dati Metu dati Kudu ngono Tak gurungnya romadon itu uler Gabah Campur kotoran Melebur romadon Digiling Makanya romadon itu uler Ngancet digiling Diseleb Ngintai suai Iya Suai Makanya romadon itu uli proses Digiling kalau yang makan, kalau yang ngombe padahal luwe ngelak kalau yang ngempet nafsu, padahal kepingin kalau kepingin apa ya kepingin apa dikeling ya lorong nah mari menjalani proses itu metu kududadi beras ya kududmu nabi ya woi sudah diberas makanya ucok sampai dari tiga bas yang kudah ngerti kudah gak gelam di leboknya seleb mulia ini gelam melebu di penggilingan, dia ini kudah meletik mencelat leweng liane posok awan-awan ini di warung sangkruan di warung makan telap ngombe surupat mulia ini salat tarawin malah berangkat dengan karaoke dugem ajep 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 itu geras beras gabautah ini gak gelam melebu penggilingan gak gelam di proses mulia ini tak darusan mencukur an ini malah nonton mas al sampai 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 selamat mencukur an ini yang berasal gabautah ini lu gabau gak gelam di lebok di penggilingan meletik utah nasib ya di saponi terus dibuang di tempat sampah terus diobong merayung orang orang desa merayung gak gelam di proses utah disaponi bawang di tempat sampah terus diobong orang sing gelam di proses metu gurung-gurung beras api kadang-kadang gelam lebunang penggilingan lebunang seleb metu remek jadi menir ini kalau menir untuk diproses juga beras api sekatutan kulit jenis las ya apa jadi las jadi proses mana gelam jadi beras jadi proses pancet air las ya terpaksa ditapeni ditintingi pakai PT sampai diproses tidak api-api ditintingi ditapeni dipakai tidak doyan PT pakai gerandong untuk merokok diproses kalau saya berubah berubah beras ketika masih berubah beras berubah beras berubah beras larang 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 marini sholat garung serga pengaji larang marini serga pengaji Allah jawab bentar ya ngajak ngajinnya suwe kudu semangat alat-alat elektronik barang-barang elektronik iku reganya muda suwe ya muda larang tanah tegal pekarangan tambah sawah iku tambah suwe ya tambah larang kelambi kain jenis opoe tambah suwe ya tambah bumbu dapur ilo bawang rambang-rambang ketumbar merico lombok reganya tambah suwe ya tambah aku ceramah yang ini maksud maksudnya ceramahku yung unikung lho siapa sih ngomong larang diwarang oleh pengen murah yung kubuk dhukur yung ceramah dewek maksudnya aku ceramah yung unu yung unu mau kaya sing tak terang no mau mungkin aku anggil yung dikai pengertian ya Allah tak kone tak kone uang rayung yung yung mayu-mayu tapi on modelelek dicap mikir dongong disek nah ini penting saya tekankan apalagi sama sekalian eh bu ajok rame-rame bu iki musim-musim kayak gini enggak oleh suwe-suwe ngajini kok aku ditegor enggak oleh suwe-suwe duk enggak sih ngomong ditambah ditambah oh berarti ngajak lembur lecoro kerjokan anak lemburan lemburan itu nganeo seje karo biasa menengok apalagi kita hidup di zaman di mana kita tidak mungkin bisa menghindari yang namanya perubahan kita enggak akan pernah bisa menghindari yang namanya persaingan dan kita hidup di zaman yang penuh dengan pilihan makanya ini kita harus ngaji seng seregep ibadah di tingkat no enggak cek reganem ndak larang dua modal jenengi takwa iman bukankah takwa iman bagi kehidupan manusia itu posisinya sangat urgen understand Hai setelah sama aku ngomong understand ngerti nggak ngerti jawab Yes kok understand 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 ya ngono kenapa ketika saya understand sampeyan terutama ibu-ibu dan mbak-mbak harus yes karena understand itu kan bahasa Inggris dari dua kata under dan stand dibaca satu understand under itu artinya dibawah stand itu artinya akhirnya berdiri jadi kalau yang dibawah sudah berdiri ibu-ibu harus yes gitu hai 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 understand nah Hai Hai bapak yung ngono pak ngokalan toto omah yo meleboh kamar nih ibu-ibu itu Pak Hai Hai nilayi nilayiThese thely-aryen sama ngomong understand the bookях ini Hai insyaallah 30 Hai l Weil싸no oh Natur penggerak amal kalau nggak ada iman nggak ada amal makanya ayatnya amanu wa amilus salihat sampai bisa amilus salihat melakukan amal-amal kebaikan itu karena punya amanu, punya iman sehingga amanu gandengane mesti amilus salihat amanunya kuat, imannya kuat amilus salihatnya mesti hebat tapi imannya loyo, ya amilus salihatnya yang lokro selama ada amanu amalnya pasti salihat orang itu selama punya iman, amalnya mesti baik ketika melakukan amal jelek, nakal maksiat, dosa, itu imannya lagi gak ada, karena iman itu fluktuatif understand? understand? iman itu mengalami pasang surut, kadang naik kadang turun, kadang kuat kadang lemah, kadang tebal, kadang tipis bahkan iman bisa hilang sama sekali selama ada iman orang itu amalnya pasti baik tapi ketika iman sudah gak ada, amalnya pasti jelek artinya, gak mungkin orang melakukan kejahatan sepanjang dia punya iman, gak mungkin orang berbuat dosa, maksiat kalau dia punya iman anaknya nakal, dosa, maksiat aku merga imannya pas hilang imannya pas ente ini gak ada cerita ini, orang nyolong karena orang mau coba bismillah gak ada cerita ada, copet kata nyautas bismillahirrahmanirrahim gak ada orang korupsi istighosaan ini gak ada ini gak ada tempat pelacuran sebelum kita bernyanyan marilah kita bertawasul dengan membaca suratul fatihah mudah-mudahan nganyan kita ini dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala gak ada dia pas ngunungku imannya hilang kita hidup di zaman dimana kita gak mungkin bisa menghindari yang namanya perubahan zaman saya ini kalau zaman sampeyan bian 30 tahun yang lalu berubah 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 dari saya ini dulu nanti serba elektrik masya Allah sampeyan bian dulu nanti aku pengen mobil-mobilan yang lemah dimbel-mbel rodo yang itu lemah coblis kayak peteng dicancang gedebok atau diseret sawan yang mesinnya cangkem medewa gak ada sawan beda beda bian radio orang-orang masya Allah apa mbak video mbak efisien stop makanya ini jeninya emang ngerayung luar biasa umurnya petong puluh lho saya tiktokan iya Allah ya nyelok anak mbak emak mama mama ini ibu ibu sudah sekolah anak enang teka sekolah ya sayang ya masuk kelas dulu nanti kalau pulang mama jemput mama sekarang gak bisa nungguin karena mama mau bantu papamu merek abis itu kan nanti mama juga yang bedetin iwaknya tukang tukang merek mama lucu lucu gak gak keras nyobong ikulah tas saya gak status ngaji bareng anwar jahit ditunggu dari tadi akhirnya datang juga sang idola gak idola itu mari maghrib dulu kalau habis maghrib itu masyaallah dari rumah-rumah warga itu yang terdengar adalah suara bacaan quran bapak ngaji ibu ngaji anak-anak yang ngaji ya Allah pantas menikmat aban mari maghrib bisa akan menjadi rutinitas wajib baca quran tukang masjid tukang musolah terutama malam jumlah mesti tiba an awlit al-barzanji simtuduror awlit syaraful anam yasinan manakiban istiwasan ya Allah pantas ada ibu-ibu yang sore bedok ngapal sifat rongkuluh wajib apal wajib 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 apal ibu-ibu mari maghrib bedok ngapal sifat rongkuluh wajib kita bapak muka lafatul lil hawadisi kiamuh bin nafsihi wahdaniya kudro irudha ilmu hayat ngapal ibu-ibu 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 halif 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 doma u yang banter tak lah bak fatka babak kasrobi bak doma bu hmm kap doma ku dal doma du tak doma tu rok doma ru kudu turu ayo ayo banter banter kapan gak banter tak tinggal mulai tak fatka tak kasrobi tak doma tu alif ya sukun fatka ay lam sukun fatka love ya doma you i love you too alif ya sukun fatka ay mem sin sukun kasroh mis ya doma you makasih kamu ngaku kalau kamu kangen sama aku sebenarnya sih sama aku juga kangen sama kamu cuman aku mau ngungkapin itu malu gara-gara kamu ngomong I miss you aku jadi salting dah dah pantes janji mari maghrib tiap habis maghrib kayak gitu ayo sekarang kalau habis maghrib dari rumah-rumah jenengan yang terdengar suara orang ngaji Quran apa suara orang telponan elek kemari maghrib aku nyekali Quran tanyekali HP muter tas beton mijeti HP oh lamis ini jawab mangkel berubah anak anak orang tua yang dianggap walak walik zaman ya walak walik zaman yang dianggap 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 api tuntunan dari tontonan tontonan dari tuntunan dianggap 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 mesti anak bekti marang orang tua saya kuali orang tua yang bekti marang anak benernya anak manut orang tua saya kuali orang tua manut anak bebasan kebo nyusu apa caranya orang gudel orang tua pentil makanya dia apa-apa kapan orang tua manut anak tetap keliru tidak tidak orang pentil sekarang itu bukan anak yang berbakti pada orang tua malah orang tua yang berbakti pada anak betul yang nasib menggunuh maksudnya orang tua berbakti pada anak itu gimana orang tua nasibnya kayak pembantu anak gayanya kayak majikan roto-roto orang tua nasibnya kayak pembantu anak itu dijeragan orang tua dikaya kongkon kongkon anak diperintang ini perintang ini mak kelambiku ntar sisanya kalau itu baju kongkon sisanya kelambiku setri kongkon ini yang nurut itu anak masyarakat masyarakat dikongkong 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 masya Allah orang tua berbakti pada anak coba bayangkan anak itu udah dikandung dilahirkan disusui dibesarkan sekolah diantarkan kuliah didaftarkan kos-kosan dicarikan pekerjaan dibelikan nikah dikawinkan punya anak diasuhkan makanya saya kira padahal tugas sembah itu ngomong ayah ibunya putu gak ngomong putu harusnya usia tua itu usia untuk memperbanyak ibadah mendekat kepada Allah malah keploro ngomong putu salah kalau petik petik masya Allah tonton ramot anak ngendoke ikhlas angkreme khusyuk ngendoke netes bareng gak stress yudimong dikali nopakan begitu anaknya gede gede dhati jago cengwetok gede dhati bapun dipendeli teladungi gak ngerepot nombay makanya enggak mbah petik ngomong putu sama tahu enggak mbah petik ngomong putu lene mbah ngerayung ngomong putu katah nombay berarti ngerayung kalah karo dan ingat omongan saya putu diramut mbah dimong mbah gak mungkin bisa menjadi orang sukses gak mungkin bisa menjadi orang hebat makanya balik putumu balik balik apa apa mak dikong nanwar jahit jadi ngaji itu aksi bela mbah 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 sama yang mau 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 tidak tanggung jawab kan ngomong baik sama ini orang bebek bebek rabinan ngendok cret 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 gak mikir petarangan gak mikir ngendok iku didadar tadi goreng tadi jamu tadi kendok asin para bebek bebek sekalian berubah berubah kalau wali yang zaman atik bong saya ingin lu wih mending nondonyon ini bang akhirat ayo betandi moco koran karo moco cetingan wih ya Allah betandi pengajian karo igan pengajian leh sing ceramahan warzahid ngapun ngapun ya Allah ya karim boleh gaya purusan donyo gade adik eman masih biaya lu warang tidak piros gak ada eman tapi urusan akhirat eman Masya Allah Masya barang ngapun tanda amal lewati plung rong ewu astagfir tak ada ga ada puklek gulunya lululul gilangnya disengitnya ada isinya biasanya dipamer ngelakuinnya bareng tak sendir langsung koto ngamuyuy ayo ngapunten ngapunten jujur akendi biayai ngakai acara pengajian karun ngakai ngendang dutan ceng banter akendi biayai pengajian karun ngendang dutan ayo, mungkin akendi nyangoni kiyai karun penyanyi kurang ajar ini kiyai ngga anggap barang murah ini ini apa penyanyi ada luarang apa mergulah nyanyi sampai setengah udo itu makanya dibayar larang yuk isli ngonong kiyai kiyai tak kandana kabe ditambah larang ceramah tak kokone setengah udo yuk isli ngonong kiyai ngonong kiyai tak pokokok saya itu ngga sembarangan nerima jadwal satu harus ada izin dua harus protokol kesehatan kalau ngga gitu saya ngga mau nerima jadwal jadi harus ada izin dari yang berwenang tentu dari gugus gas kabupaten dan ada izin dari polres harusnya begitu kalau ngga ngga saya tetep patuh aturan bukan karena apa nanti takut jadi masalah kita tetep harus mematuhi aturan kalau ngga ngawur ropoha yuk kudu memenuhi aturan maka ini juga ngga suwe suwe kok alasan jarennya iku ngeven yang aku pol polan yuk aku si tas toko nyugat mengkono yuk bete yuk sampai ditotongin yuk pol ngeven makanya hp ini disini aku tok dia lebih cinta aku daripada suaminya buktinya di hp dia ngga ada suaminya ibu june sorry bro sorry kuyon 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 kan panitian jemput 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 kita hidup di zaman dimana kita ngga mungkin bisa menghindari yang namanya persaingan zaman kaya gini kok ngga mampu bersaing oke jadi petani kok ngga mampu bersaing oke jadi pedagang ngga mampu bersaing oke jadi pejabat ngga mampu bersaing oke jadi kiyai ngga mampu bersaing kiyai n Сергai oe oyoulolo artinya iya kiyai juga harus mampu bersaing artinya apa yuk pengajian jangan sampai kalah dong sama andang Dutan acara ibadah jangan sampai kalah dong sama acara maksiat kenapa kadang-kadang jamaah pengunjungi penonton tapi pengajian kok sepi tapi sekianya gak mampu bersaing ceramahnya gak menarik ini harus mampu bersaing apa caranya supaya larang jadi makin lama jaman kecil aku ngerti ini gak berangkat ya ibadah jangan sampai kalah sama maksiat gitu loh mampu bersaingi maksudnya pondok-pondok pesantren kualitas pendidikannya jangan sampai kalah dengan pendidikan-pendidikan yang lain gak mampu bersaing ditinggalkan ya pendidikan pondok pesantren oke lah masjid lapo kok sepi gak menarik takmirnya gak mampu bersaing oke lu masjid yang kau wemprong tonton gereja yang ambunnya wangi-wangi bersih ayo masjidmu jedingi lebonono makanya masjid itu kasih kegiatan-kegiatan kepemudaan kegendaan wani kan gendaan untuk ngisari beduk kalau aku dijeret sampai tamir diisi acara ya kajian kitab ya acara musyawarah pengembangan ekonomi ekonomi keislaman gak apa-apa menarik kalau gampang juga pengen rame masjid diobong lah rame pengkopla yang ketiga kita lapos aku nyinceng kelambi lho sepulah aku kok gaul nyinceng kelambi enggak sama gak ada tapi sama gak ada kayak ini badan 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 panenanmu tambak peng telu gaulah kayak tukuiki mangkel lho ini bukan bukan karena harganya tapi karena yang memberinya maka ini menjadi istimewa udah lah kamu malah ngingetin ngingetin aku sama dia gara-gara kamu aku jadi keinget Allah Muhammad nah kita hidup di zaman dimana kita menghadapi banyak pilihan ini bukan pilihan dari segi politik ya politik aku gak patah tertarik politik itu ujung-ujungnya kursi aku kursi terus ya politik itu kan pol-polan leidik-idik ya ada yang tugasnya sendiri ada yang bagiannya sendiri plotnya sendiri disana kalau saya bukan wilayah saya saya wilayahnya ya nemuin orang-orang Jemburis kayak gini-gini ini wilayah saya sehingga mohon maaf ya kalau ada masalah apa kasus apa terus saya dimintai statement dimintai tanggapan saya gak pernah mau karena saya merasa gak layak sudah ada yang lebih layak sudah ada yang ngurusin terus aku ngaji ngaji terus bisa aku mendongok orang cilik katanya lapor orang cilik yang mendongok ya kan gede sampai aku 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 orang cilik bisa aku mendongok moga-moga semuanya barokah jadi kebagusan terus sama yang jadik melu-melu kembuah eh aku Jakarta ini 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 sang kamu gak pengaruh belas gak ngefek kita ini orang kecil oke yang penting kerukunannya tetap di Joko ibadahnya tetap dilakukan berusaha melakukan perbaikan ibadah mulai dari diri sendiri kalau masing-masing dari seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia mau memulai kebaikan dari diri sendiri semuanya melakukan hal itu selesai permasalahan apapun sayangnya aku gak tadi presiden sebab tadi ya tambah gak karu-karuan nah jangan sampai salah pilih hidup itu jangan sampai salah pilih salah pilih salah pilih apa saja yang nasibnya salah pilih bojo oe oe nanti bojo dan selek cerewet galak kok asuman nyanyor terlebih masalah akidah ya besoknya tetap ikut salafus salih dari ahlu sunnah awal ini penting sekali seperti yang saya sampaikan tadi bahwa iman itu urgent maka dalam akidah kita harus punya prinsip zaman boleh berubah tapi akidah tidak boleh goyah masa boleh berganti iman jangan sampai mati takbal ini kok gawin status ya abimu gak mati anjanya bisa ngeblank untuk kunai saya kenok zaman boleh berubah akidah jangan sampai goyah masa boleh berganti iman jangan sampai mati maka dalam hal menguatkan iman kita harus pakai filosofi seperti yang sering saya sampaikan kayak ikan di laut ayo kita tiru kita pakai filsafatnya ikan laut ikan laut itu iwak segoro iwak segoro itu ikan laut nah ikan laut itu iwak segoro nah iwak segoro itu ayo gendeng bareng ayo ini ikan laut itu wes iwak segoro itu embo ikan laut ikan laut iwak segoro ayo ngomong walaupun direndam air asin bertahun-tahun kan air laut itu asin jadi direndam air asin bertahun-tahun tapi ikan laut enggak terpengaruh ini katut dari asin masih yorib dikomb banyu asin bertahun-tahun tapi ikan laut enggak katut asin kenapa sebab iwae urib kenapa ikan laut direndam air asin bertahun-tahun kok enggak ikut jadi asin karena ikannya hidup lapo iwak segoro dikomb banyu asin bertahun-tahun kok enggak katut asin kok enggak dati asin sebab iwae urib uang ikulah atini urib imani urib meskipun dikepung oleh pengaruh jahat sekuat apapun enggak katene katut-katut jadi jahat meskipun dikepung dengan maksiat sehebat apapun enggak bakal katut maksiat sebab atini urib sebab imani urib hati kalau hidup iman kalau hidup enggak gampang goyah enggak gampang terseret arus zaman enggak gampang kena pengaruh hati ini urib imani enggak gampang katut jahat enggak gampang katut maksiat silahkan dirikan tempat perjudian yang besar di lingkunganku enggak bakal aku katut main judi soale antini urib imani urib silahkan bikin pabrik minuman keras dengan berbagai merek yang spesial spesial enggak kudu katut aku antini urib imani urib silahkan bikin tempat pelacuran yang besar dengan perempuan perempuan cantik di dalamnya waalaikum bo gak kudu katut hati ini urib imani urib kok kamu tahu jadi penghuni ngonu kok kok kudu katut kira terpengaruh hati ini urib imani urib tapi ikan laut kok mati ya dia gampang terpengaruh tergantung diapain wiwak segoro yang mati diuyai yodh di asin di asmi yodh di kecut di lombok yodh di pedis di sujeni yodh di panggang di kaya nonsambel yodh di penyet mergo iwa eh mati orang juga begitu manusia kalau hatinya mati imannya mati gampang terseret oleh arus zaman gampang kenek pengaruh gampang goya di majelis taklim masya Allah kaya kaya ustad terseret surban tau wow diubel nombol nombol isyrah sampai sekil kayak mumi tas baik kau di ngasih tiga tas baik kelopo direnteng kelotak, kelotak, kelotak sumiyati, sumiyati, sumiyati sundari, sundari, sundari sulastri, sulastri, sulastri ini dikone pengajian kaya ustad ini keli tas biar diputar ambil umi, umi omat kami terus, umi, umi dikira wiridan, padahal asli ngapal nautang di majelis pengajian kaya ustad tapi di luar pengajian murtad di luar pengajian pendilik, pendilik, pendilik ini yang kaya ulur keket di masjid kaya korik tapi di luar masjid jadi korak tampang kena pengaruh boleh dikira pengajian ini Masya Allah pakai ini berukut, rawat apet wangwitok sowa lehau wah laler nyamuk kakwani mencolok boleh dikira pengajian boleh tangi turun kaya gendrua nyangan-nyangan ngunuh si ngelaneng yang mentolong ngeloni Allah ya gari boleh duk pengajian maso pakaiannya berukut rawat apet tapi di luar pengajian mohon maaf pakai pakaian yang serba mini full press body pakai you can see kel bodel kamu dapat melihat kelek bokong dan udel itu pakaian yang menonjolkan yang sudah menonjol-menonjol bahasa inggrisnya the parting pecotot ngomong wetoknya kadang kerasa enak terus gak kelemwes yang dikemodel dorong pak dorong yang kono nangisor kari dorong pak dorong yang dokor nuruti konyo sengkelah ya kudu mikir mikir wong lio mikir awa e-dwe lo ngadek terus gitmawang gitmu gak kesel takok no bujumu ngadek terus iku kesel gak gak oh no jadi sementing bayarannya itu berarti dikai duwe akeh yang tau menan ngonol yang ngadek nih atik belonjol ini kurang paling seke oleh separuh mudu gak mudu gak mudu tak oncit ayo kurang ini goreng di seke kudu ngireng ini lo subhanallah udah kok gak uleh wosik harapnya nyawasik yang ngundang ngomane makanya sama gue gak kepingin gampang kenaik pengaruh iman nih sama gue udah dikuat nah kuatnya iman melalui ibadah ibadah apapun menguatkan iman karena iman itu iman akan bertambah dengan menjalankan toat iman akan berkurang dengan melakukan maksiat leh dikai toat dikai ibadah iman bertambah leh dikai maksiat iman berkurang terus ad-doa silahul mu'min doa itu senjatanya orang mu'min di musim kayak gini berbanyak doa minta keselamatan kesehatan semua Allah yang menentukan Allah yang mengatur Allah yang menciptakan Allah yang menaktirkan Allah pula yang menetapkan Allah pula yang menghilangkan ngerti gak jadi ad-doa silahul mu'min doa itu senjatanya orang mu'min namanya senjata senjata itu walaupun bahannya biasa-biasa saja gak kualitas lah tapi kalau sering digunakan insya Allah lama-lama tajam tapi senjata itu bahannya kualitas tinggi kalau gak pernah dipakai ya lama-lama tumpul ketul bahkan tayengan senjatamu yang ngono pak gak sama gaya tayengan maksudku gini loh bu kayak ya arit ya lateng ya pedang pedang itu meskipun bahannya baja kualitas terbaik pedangnya tajamnya luar biasa gak terima petong penyukur petong puluh penyukur saking lande tapi gak tiramut gak tirawat gak tau disah gak tau di warang ada doa istimewa ijazah min awliyaillah ijazah waliyullah tapi gak tau di gaya dong gak tiramut gak tau di gaya ya ketul aku juga bangga aku juga dong ijazah tapi gak tau di wajah ketul gak tau di gaya mikir soalnya disampuni disampuni tapi gak tau di gaya mikir terus tarjam dongoy yang ngono masih dongoy ku jari dongoy biasa tapi sering digaik sering digunak ini lantep itu dongoy doa itu saripatinya ibadah itu ruti pokok kelem dongo dongo yang paling ngapi Al-Quran ini kalau eskalasinya doa doa yang terbaik, doa yang paling baik itu doa yang dari Al-Quran setelah itu doa dari hadis yang diajarkan langsung oleh Rasulullah S.A.W terus dongo ijazah para ulama para habaib, salafusoleh dan maaf ya, doa itu gak harus bahasa Arab sama jangan salah ya orang yang donganya mandi, duduk orang yang terbahasa Arab orang yang ngomong bahasa Arab kalau taurib, orang yang Arab hitung itu tahun orang yang ngomong bahasa Arab aku ini pembantu ini aku ini bingung paling yuk takon birong akhirnya di wawur ganti ini ngopi sampai itu ku jajan birong akhirnya bakulnya ngomong bakulnya wedok ada dua dimolah sewo mas menunggu kata membayar ya bahasa Arab ngatau duit rong puluh aku adu billahi minas syaifah lirrojim bismillahirrohmanirrohim tidak ada duit akhirnya ditampani ambik bakulnya sosok tidak ada nampani sosok ya bahasa Arab alhamdulillah ngeloyor ngeloyor bahasa Arab katut inna lillahi wa inna ilahi wa juhu doa yang mandi itu gak harus pakai bahasa Arab tapi doa yang mandi yang ampuh itu doa yang pakai bahasa hati pakai bahasa hati orang tua-tua biar jawa nyel mampu Arab gak apa ini Arab mampu ya enggak jawa nyel tapi pakai bahasa hati makanya mandi eno eno la udan dungo gak ada Arab balas udan tau terus pokoknya matu terus jawa nyel langit tegak sida udan udah nomek sa'oyo jaran ngedak udan langsung gerak sa'oyo jaran terang padahal jawa nyel aku tahu ini pas pengajian tengah-tengah pembahasan serius-serius pembahasan materi serius-serius untuk tengah-tengah pembahasan serius-serius penting pembahasan penting penting harus saya sampaikan tak wajah no fatiha insyaallah fatihaku ya fasih insyaallah begitu tekan walab dolin alhamdulillah tambah terus lo kok kalah karo sing langit tegak sidah udhan udhan nomek sa'oyo jaran lo nambah ini lorontu hidungan malang buyuk no wong ya jawa nyel ga nara apa godong pari godong waluh orang mari tambah habuh disebul no kok waras ayo sampaikan orang lorontu so bahasa arab allahumma shfiyyaw allahumma shfiyyaw antas syafi la syafi ila antawala shifa ila shifa shifa an ajilan la yaghadir sekeman wala alama sebel malah saklopo karena gak pakai bahasa hati no nah anak penting anak nakal sama gak boleh ngamuk-ngamuk soalnya amanah masih anak mu nakal anak nakal yang nurun ibu ini itu kocok kocok pengilun aku 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 aneh aku kocok 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 yang bulet aku yang kocok persis aku tapi kadang gelap ngapal cowok pedih apal tapi kocok ini bulet aku kocok 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 tapi hatiku asli kocok kocok persis kocok yang sama misalkan ngarap garapan yang sama nggak bisa garap jadi serah sama apa kocok 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 Allah yang dua-laik bengi terutama bu tengah wengi mari tengah wengi anak zaman turun nanti dongani tak usah aneh fatihah niloh fatihah anak zaman turunan kacaan fatihah yang ikhlas A'udzubillahiminasyaitonirrojimi bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahimim maniki yawmiddin lagu lepas iya kena butuh iya kena sain hatinya sama yang mantap yang yakin iya kena butuh iya kena sain ya Allah anak niki kagungan penjenengan ya Allah kalau namung penjenengan titipi kulombotin sakit dandani ya Allah anak kula nakal ngeten ini jenengan sakit ngerubah ya Allah jenengan rubah nakal anak kula penjenengan dato sakit anak kula niki sholih taat dateng penjenengan bekti kalih kula ya Allah nah terus no ihdina suratul mustakim suratul latin aram tanggir muntipani himalab taulina nanti sebulno mbun-bun ane di damoni padu e anak zaman darab karugusi Allah diservis karugusi Allah beres mbun-bun-bun ane anak kula sumbo tutu iya anak-anak kali orang mergok kurang tutuan anggitmu anak-anak kali mergok kurang tutuan mbun tutu iya tiwas bendul kabeh bujomu yung nubu bujomu rontong doa blek belanjani titik manganik lawe gaenak ngamuk ngamuk ujok saman celatu wistalah ente nono turun nih uwe sandek bujomu turun ang suwo en damonono badu e wajak nafatiha hai a'udhu billahi minasyafwanirrojimi bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi rabbil alamin arrohmanirrohim imaniki yawmiddin ngkau wajah iya kena butuh iya kena stain tepaiku sama sing mantap sing yakin hati ne ya Allah ingon-ingon kuloh nikilo gusti kuloh mbun botan sagup dandani gusti pasrah jenengan gusti jenengan dandani ngele tuturane ya Allah pasrah penjenengan gusti wes yang sebul mbun-bun ane damoni badu e wono walau dolin mis beres digarap karo gusti Allah sampai sekarang siap pakai wes bapak-bapak ngapun ten geng kok bengi adek badukmu krosoisis berarti sampai anti damoni siap-siap aja wes ya keliwat jam 12 ngapun ten lo keliwat jam rohlas ganti dino wes ganti tanggal ini diara nih oon gak gelem wes ya simbui wesan ini moh ya apa karep undangan mula tanggal telur lekor leki wes melebut tanggal 4 lekor ya aku ceramahki rong dino bro wes moh moh kurang yung udang omane kok wes pun teneseng kata pokoknya pesanku tetep hati-hati terus wain antri ini ini nyolong jadwal nyolong penanggapun ten tetep jaga kesehatan tetep ikuti aturan pemerintah jangan lupa berdoa mohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jaga kerukunan sekali banyak hadis menerangkan diantara sebab wabah, balak, penyakit macem-macem itu ya gara-gara masyarakatnya doka gelem rukun Allah kok yakin loh andaikan masyarakat Indonesia ini doa rukun-rukun bencana apapun akan diangkat oleh Allah ayo dimulai dari diri sendiri melakukan kebaikan dan saya Anwar Zahid mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kekhilafan kesalahan mudah-mudahan manfaah masalah barokah di dunia al-fati'ah al-fati'ah alhamdulillah 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 Allahumma salli'ana siyidina muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatal abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa odiyaiha wa qudil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi salim Allahumma salli'ana siyidina muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil gurub wa ala alihi wa sahbihi salim Allahumma salli'ana siyidina muhammadin wa ala anihi bi'aindadikul lidain wa dawain wa barik wa sallim wa alihi wa alihi mkathira Allahumma j'al jama'ana jama'an marhumah wa sallatan wa sallatan mubarakah wa tafarruqana min ba'adihi tafarruqan ma'asumah Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajjatina faqdiha kafa'bika waliyah wa kafa'bika nasira Allahumma sabit imanana wa nawir kulubana wa sallimna fi dhini wa dunya wal akhirah Allahumma innana nas'aluka suhata walafiyah wa salamah walafu wal mu'afata da'imah Allahumma innana na'udhubika min jahadil bala wa darukish wa sallu'il qada wa shamata ala'ada Allahumma innana na'udhubika minal barasi waljunum waljudama min sayyid alasqam Allahumma defa'an albala walwaba walwala walfashya walda'un wa sheda'id walfitan walmihan ma'udhubara minha wa ma'udhubika alakulishayin qadir wa bilijabati jadir Allahumma laka alhamdu wa minkal kharaj wa ilayka al-mustaka wa al-mustaka wa alayka al-balaw wa l-hawla wa l-quwata ilabik Rabbana adina fi dunya hasanah wa fil-akhirati hasanatan waqin adha bannar waqin adha waqin adha bannar wa adakhirna al-jannata ma'al abrar berahmatika wa fadlika ya'azizu ya'afari ya'alim ya'asatari ya'arabal alamin jazallahu anna sayyidana muhammad sallallahu alamin wa sallam ma'uwa ahlu bifadla subhanah rabbika rabbil ajjata amma yasifun wasalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanahu subhanahu